oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel 27 motor produk nah di video kali ini saya kedatangan motor pkjr motornya macet dikira kemarennya macet bagian dikira kemarennya macet di bagian roda terus saya telusuri bagian roda bagus setelah dibuka rantai setelah saya telusuri di bagian roda bagus dibuka rantai di bagian roda bagus motornya terus otomatis berarti kendalanya dari mesin setelah saya kemaren puterin di bagian di bagian gear depan itu macet macet dan tidak bisa netral dan operan gigi pun tidak bisa masuk ke operan gigi nah saya nyoba buka bagian kopling bagian koplingnya di bagian one way bagus bagian one waynya bagus bagian as operan giginya bagus juga semua bagus bagian kopling pokoknya bagian magnet tidak ada yang macet nah otomatis saya bongkar semua bagian gigi rasio gigi gardan nah setelah saya buka ini bagian drum botolan rasio itu bagus oke kita lanjut ke gigi rasio ya nah setelah saya telah di bagian gigi rasio itu nah bagian kolekan ini rasionya bagus bagus semua ya terus di bagian gigi ini tidak ada yang macet oke bagus semua nah di bagian gigi yang ini yang gede ini gigi yang menyambung ke operan gigi ya ke as as gear depan ini nah oke lanjut bagian ke as depan as gear depan itu di bagian sini jalan semua terus di bagian gigi ini nah penyakitnya di bagian sini oke penyakitnya di bagian gigi besar ini ini seharusnya dia main muter soalnya kan ini harus masuk bisa top per gigi dia harus masuk sedangkan ini tidak masuk karena ini macet oke bentar kita taruh dulu handphone ya oke setelah saya telusuri setelah saya amati di bagian ini belum fokus nah bentar kita nyari tempat yang nah di bagian gigi ini dia gak masuk pas operan gigi gak masuk kesini oke karena ini macet berarti otomatis penyakitnya dari gigi besar ini tidak tidak muter mungkin bisa jadi seret ya karena sering mungkin sering telat oli ataupun apalah ya motornya ini motor pegajet air yang kodenya 59D oke jadi penyakitnya udah ketahuan dari sini ya ini keras gak muter seharusnya ini muter muter normal dan ini harus bisa masuk sekali lagi ini harus bisa masuk nah penyebab keras penyebab gigi keras dan macet ini dari sini ini ini gak masuk ya dan menyebabkan tidak bisa masuk gigi operan gigi perseneleng oke terus kita sekarang buka ini dulu terus kita amplas ini biar ini normal longkar ya gitu biar bisa main lagi nah penyakitnya dari sini kita buka ini dulu ya buka pen clip ini dulu terus buka paksa ini terus kita amplas asnya masukin lagi pakai pelumas biar normal jadi yuk ikutin terus ya nah ini udah saya buka ya ini bukanya keras banget dan saya detok-detok sedikit-dikit lah ya jadi kebuka nah disini ada ini kemacetan kehausan pelumas ya nah seperti pada umumnya piston macet kayak begini ya ini mengakibatkan kemacetan di ini di operan gigi oke tuh bisa kelihatan gak macetnya begini ini baru masuk aja udah seret nah disini juga sama kita pukusin oke nah disini juga sama ya sama bekas macet kayak gini jadi penyakitnya dari sini udah fix dari sini penyakitnya tidak motor macet tidak bisa pergigi keras banget nah ini kita tinggal langsung amplas aja ini ya sampai sampai longgar banget ya sampai lancar lagi kita amplas kemudian kita langsung pasang kembali oke mungkin video ini sampai disini dulu ya karena udah ketemu penyakitnya maka saya gak ada gak sempet rekam buat cara pasangnya ya langsung aja ini kita amplas dan videonya sampai disini oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe biar video ini makin berkembang mengenai tutorial tutorial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat beraktifitas buat para mekanik Indonesia oke selamat menikmati selamat menikmati